Ada lima orang sih. Lima perempuan yang melahirkan situ ya? Iya. Memang selama tuh bidan itu? Selama, selama tinggal di situ. Profesinya memang begitu, persalinan, bidan persalinan. Iya, iya. Ada sekolah sampai dimana sekarang? Ada sekolah. E2 SMA. Terakhir? Iya. Jadi sekarang sudah tidak sekolah lagi? Sekarang sudah tidak sekolah. Berarti yang, maaf, adik, pacar atau siapa, adik? Laki, saya pelaki. Dimana dia sekarang? Sekarang dia ada di Palusana. Kerja apa dia? Jaga babak-bawak otom. Passo Firdam? Iya. Kalau adik, berapa saudara? Banyak, Pak. Banyak, kan? Tinggal di situ juga ya? Iya. Kembali dia, eh, dia bilang kata, ada orang mau kasih doi panggungan 5 juta. Kembali pas saya tidur, dia seboi itu adik. Baru dia terima doi ini 5 juta. Dia kasih pas saya 1 juta. Ada anak cari itu adik kalau dimana? Saya tanya, eh, kali ini saya bilang begini, itu adik di mana? Dia bilang, katanya, cici, itu minting. Kembali saya tanya, kenapa itu adik sampai di sana? Iba diam juga, nah hasil saya, eh, saya eka cici rajul itu adik. Kembali beberapa hari pagi, saya seolah penuh pada dia. Saya waktu melahirkan, pas ada adik, dia minta doi, Pak saya. Terus saya bilang, saya tidak punya uang. Kembali, pas saya seolah tidur, itu adik, dia seolah bawah. Dia pijual, eh, 3 juta. Baru dia jual, itu adik, saya minta, yang dia rajulakan pas apa. Kalau dia, dia nanya tanya kalau orang mana. Ada itu yang jual 50 ribu, yang mana? Oh, saya punya anak pertama. Kalau dia dapat doi 1 juta. Dia bagaimana caranya dia jual 50 ribu? Dia kasih doi cuma 50 ribu. Baru dia dapat doi, Pak yang dia kasih, itu dimana, yang 1 juta. Dia kasih. Kepada kasih 50 ribu, Pak adik? Itu dia bilang, kata, for mobil yang akan sote, itu doi. Itu waktu adik umur berapa? Masih 17. Sekarang, adik sekarang umur berapa? 20. Anak kedua juga dibayar berapa? 3 juta. 3 juta. Dan dia kasih pas saya 1 juta. Mengapa sampai adik melakukan itu? Mar saya nyanda, nyanda seluruh jual, dia mimpi jual. Saya tanya, doi dari mana ini? Hasil bajual anak. Mar saya nyanda paksa, minta doi pada dia. Cuma dia yang kasih, dibilang ambil cium. Kalau saya rupa sota, kurang. Kemudian itu, dia lah pergi antar itu, adik setengah 11 pagi. Baru dia pulang di rumah jam 9. Saya tunggu-tunggu, sampai saya masih bawa darah, dia belum bisa berganti. Dia kira-kira, tunggu-tunggu, dia tanya Pak saya. Mana Kak Cici? Saya bilang, entah warakah mana.